Minggu siang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta, Imam Priyono Ahmad Fadli, temui komunitas parkir dan pengamen angklung di depan stasiun Lempuyangan, serta pedagang di pasar Lempuyangan. Pasangan nomor urut satu ini berjanji untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus di daerah stasiun dan pasar. Minggu kedua kampanye, pasangan Imam Fadli masih getol lakukan kunjungan ke pasar-pasar Dengan menyanyikan yel-yel Imam Fadli, para simpatisan Imam Fadli sambut kedatangan pasangan nomor urut satu ini. Pasangan Imam Fadli berdialog dengan komunitas parkir dan pengamen angklung di depan stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Imam Fadli kemudian naik becak menuju pasar Lempuyangan. Pada kampanye kali ini, Imam Fadli menjanjikan untuk membuat kawasan ekonomi khusus di kawasan stasiun dan pasar. Stasiun itu adalah tempat simbolisasi bersatunya datangnya orang dan perginya orang. Artinya simbolisasi bersatunya orang yang ada di stasiun ke pasar, ini juga simbolisasi dari satu kebenekaan yang akhirnya apa? Faktor-faktor ekonomi muncul dari itu. Nah ini dapat disimpulkan bahwa inilah bahwa kegiatan-kegiatan kota Yogyakarta yang demikian banyaknya, dari banyaknya datangnya orang, perginya orang melalui stasiun, adanya pasar, orang yang melakukannya harus sehat. Ini harus dijaga dengan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, regulasi-regulasi oleh pemerintah kota Yogyakarta yang ke depan nantinya akan kita pimpin. Imam Fadli memilih pasar dan stasiun, karena kegiatan ekonomi di dua lokasi ini merupakan wujud keragaman masyarakat. Andres Pamukas melaporkan untuk NET.